Kok lagunya serembatul sih? Ganti-ganti! Eh, janganlah! Hai sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Yuta Nanti malam kita main di musola yuk Besok kan tanggal merah Kita main bola sama teman-teman di sana Enggak ah Ibu sudah ngelarang aku keluar malam ini Aku gak ikut Yah, kok gitu sih? Kalian aja ya Aku mau pulang dulu Dadah Malam satu suroh Malam di mana roh-roh halus berkeliaran dengan bebas Oleh karena itu Kalian jangan keluar pada malam itu Atau mereka semua akan bertamu ke rumahmu Dan kamu akan mendapat kesialan atau gangguan Kakek jadi ingat sebuah kejadian saat kakek masih kecil Saat itu Malam satu suroh Malam satu suroh Adalah malam pergantian bulan pertama dalam kalender bulan Jawa Biasanya Tradisi malam satu suroh juga bertepatan dengan satu moharam Dalam kalender hijriyah Atau kalender islam Masyarakat Jawa percaya Bahwa pada malam satu suroh Adalah malam di mana gerbang antara dunia gaib dan dunia manusia bersatu Sehingga pada malam itu Dipercaya dipenuhi nasib buruk dan kesialan Dan pada malam satu suroh Adalah larangan yang harus dipatuhi masyarakat Seperti anak-anak yang dilarang berkeliaran di luar rumah pada malam hari Karena jika hal itu dilanggar Maka roh halus akan bertamu dan berkunjung ke rumah orang yang melanggar pantangan tersebut Ibu Nanti malam bapak mau ke balai desa buat selamatan malam satu suroh Tolong jaga Udin ya bu Udin Ingat ya Lepas maghrib jangan ada yang keluar rumah Kamu di dalam rumah dulu sama ibu Tunggu sampai bapak pulang Memangnya ada apa sih pak Kita kok ga boleh keluar rumah Kamu ga mau rumah kita dikunjungi roh halus kan nak Malam satu suroh itu sudah tradisi dari jaman nenek moyang kita nak Nanti Kalau kamu sudah besar Kamu akan tau sendiri maknanya Ya sudah Bapak pergi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Raden Ada apa Udin Aku mau buat tantangan nih Siapa yang berani keluar malam ini Bakal aku kasih uang seratus ribu Tapi kan Ini malam satu suroh Kan anak-anak seperti kita ga boleh keluar rumah Gak usah takut dong Itu cuma tahayul aja Buktinya Para bapak bikin kendurian di balai desa Mereka aman-aman aja kan Bayu sama Kipri sudah setuju ikut Aku tunggu kalian di lapangan bola ya Siapa cepat dia dapat seratus ribu Dimulai dari sekarang Aduh Gimana ini Aku ikut ga ya Ibu sudah tidur Mungkin aku ikut aja dihajakan Raden Rumah Raden kan dekat aja dari sini Jadi aku bisa segera kembali Sebelum bapak pulang dari balai desa Terima kasih telah menonton! Bapak pulang dari balai desa Sebelum bapak pulang dari belai desa Bapak pulang dari belai desa Turku Kumpul kembali Hisu Sebentar lagi nyampe Aku harus dapetin uang seratus ribu itu Yes Kayaknya aku duluan yang nyampe nih Baju sama kipri juga belum keliatan Loh Tapi mana Raden Kok dia juga belum datang Raden Kamu dimana Raden Aku sudah disini Raden dimana sih Aku sudah 10 menit disini Tapi dia kok belum juga muncul Suasana malam suruh selalu damai ya Pak Joko Iya Pak Orang-orang kan pada di rumah semua Dan cuma kita aja para bapak yang patroli di desa Gimana gak sepi Yuk duduk sebentar Pak Budi Aku capek dari tadi jalan terus Sejak kejadian Yuta hilang kemarin Sekarang anakku gak pernah aku izini keluar malam hari Pak Pokoknya kalau malam harus di rumah Iya Pak Aku juga gitu Untung Siapa itu namanya Dua perempuan yang tinggal di gang sebelah Tia dan Ingrid Ah Iya itu Untung mereka berdua bisa nemuin Yuta Eh Ada apa Pak Ayo Pak Rumah bapaknya Udin didatangi makhluk gaib Banyak warga sudah berkumpul disana Pak Rumah saya kenapa Pak Loh Loh Udin Kenapa kamu ada disini Sudah-sudah Nanti aja bahas itu Sekarang ayo kita cepat kesana Wahai mahluk gaib Kenapa kamu mengganggu keluarga Pak Udin Kami cuma bertamu di rumah ini Rumah ini membukakan pintunya untuk kami Kenapa kami harus mengundang kalian Pergi Pergi dari tubuh istriku Jangan sakit di tubuh istriku Pak Ustadz Tolong istri saya Pak Ustadz Tidak mau Kami belum mau pulang sekarang Kalian harus pergi dari sini Disini bukan alam kalian Kami tidak mau pergi Anak itu yang membukakan pintu rumah ini untuk kami Udin Kenapa kamu bisa ada di luar nak I Ibu Sudah cukup Sekarang kalian harus pergi dari sini Jangan ganggu keluarga ini lagi Kembali ke alam kalian sekarang Para warga dibantu oleh Pak Kyair lalu membacakan doa untuk mengusir roh halus yang mengganggu rumah keluarga Pak Udin Para roh halus itu berhasil diusir oleh warga Dan istri Pak Udin Lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut Dan semenjak kejadian itu Para orang tua di desa itu menasihati anaknya Agar tidak meremehkan pantangan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang Sebuah pantangan yang sebenarnya bisa diambil pelajarannya Untuk kebaikan bersama Meskipun tahun sudah berganti Bermain pada malam hari bagi anak-anak Adalah kegiatan yang berbahaya Terima kasih telah menonton